Halo, ketemu lagi dengan gue, Oweng Channel. Ini part kedua, gue mau ngobrol sama Pocemo. Kalau tadi tentang produk sama pengalaman beliau. Sekarang ada yang mau disampaikan nih. Kayaknya ini ilmunya tinggi banget kalau yang sekarang. Berkaitan dengan kegiatan-kegiatan usaha, UKM dan pedagang. Yuk sama-sama kita dengerin sambungan obrolan tadi. Tapi jangan lupa di subscribe, like dan komen ya. Nanti pertanyaan-pertanyaan bisa ditahu di komen. Kalau memang video ini bermanfaat, disebarin aja ke teman-teman. Insya Allah akan bermanfaat. Pokoknya link gue adalah link penerbukah dan pahala kalau nge-like. Kalau lo subscribe, pahalanya double, bonus. Oke Pocemo, Assalamualaikum Pocemo. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sesi kedua. Sesi kedua, gue siap. Janji mau ngasih ilmu pengetahuan ya tentang, terutama perizinan, sama permodalan yang penting. Pasti lo pada butuh modal. Oke Pocemo, bisa kira-kira kemana kita masih-masih dapetin modal buat para UKM, pendagang. Oke. Kalau kita ngomongin permodalan, ini kan banyak ya bang-bang yang juga... Kok minumnya tefi, lemong gudu dong minumnya. Masih pengen minum. Ayu dah gue minum deh ya. Sorry. Oh kayu manis, oke udah pernah. Ya udah, ini apa nih? Original. Ya original, gue mau coba original. Sini, aneh lah. Mau kan beli. Wah, gue enak banget pak. Sebetul ya. Gue tak agak ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Mungum lagi. Oke pak, lanjut pak. Oke, kalau kita ngomongin permodalan, yang udah-udah kan banyak permodalan itu harus dengan agunan ya? Iya, agunan. Harus dengan agunan. Kita rumahnya ngontrak. Ih, apa yang mau diagunin? Apa, apa, apa. Apa yang diagunin? Apa yang diagunin gitu kan. Kalau iya yang punya pengenangan itu mau ngasih sertifikatnya kan rata-rata gak mau ya. Pasti gak mau. Nah, kalau untuk yang seperti itu, itu kayak, ACT tau kan ACT? ACT, tahu kan. Yang kita tahu kan, ACT itu kan ngurusin bencana. Iya, lembaga kemanusiaan. Kemusiaan tapi sekarang ACT itu menyalurkan dana untuk UKM. Mereka punya produk itu ya? Iya, namanya sahabat UMI. Sahabat UMI berarti emak Umar dong. Emak Umar, rata-rata kan emak pengusaha kan emak Umar. Itu sama bawa-bawa gimana? Sahabat Abi ada enggak sahabat Abi? Nanti gue tanya ke ACT ya. Kalau ACT itu dia, mereka mengeluarkan, membantu UKM dengan permodalan. Pasti syarikat ya? Iya lho. Pastinya ya. Terus udah gitu, besarannya tuh sekitar ada yang 500 ribu, ada yang 100 juta. Super Mikro. Ultra. Ultra Mikro. Ada yang untuk Ultra Mikro. Kalau untuk Ultra Mikro tuh biasanya 500 ribu. Kayak buat tukang gorengan gitu kan, buat di bahan baku gitu kan. Nah terus selain dikasih permodalan, itu didampingi juga. Pembinaan juga. Itu aja ada pendampingannya. Itu kalau dari yang sisi UKM, apa namanya, Ultra Mikro dan Mikro ya. Tapi kalau yang agak besar dikit, itu biasanya PKBL. Apa tuh PKBL? PKBL itu apa namanya, kayak semua, 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 semua badan usaha negara itu rata-rata ada PKBLnya. Itu, mengeluarkan itu ya. Iya, itu dia ada, jadi misalnya gini, itu, itu lumayan besar tuh. Ada yang nilai sampai 100 juta. Itu bukan mikro lagi, makro. Enggak. Dagang apa 100 juta kok? Lho enggak, 100 juta kan gue beli mesin. Mungkin bisa. Agak mesin mahal. Iya, buat mesin juga bisa. Jadi, tapi memang kalau yang dari PKBL itu harus dikembalikan. Jadi kredit lunak, tanpa bunga. Bagi hasil enggak? Enggak, hanya bagi hasil. Hanya ada biaya administrasi. Administrasi. 3 persen. Oke, ini sangat menarik ya. Tadi ada ACP, ada PKBL. Gue menurutkan tadi PKBL. PKBL itu ada dari Pertamina, ada juga dari Gimia Pharma. Berarti CSR ya, pokoknya? CSR, betul. Berarti nanti ini, kalau jadi, jadi UKM binaan ya. Misalnya kalau Pertamina ya, ngeluarin dana permodalan, PKBL. Berarti UKM yang dapat itu menjadi binaan dari Pertamina. Misalnya itu ya. Dan mereka juga melakukan pendampingan. Tetap ya, enggak dilepas begitu aja. Mereka juga bantuin perizinan, pelatihan-pelatihan, dan izinnya itu gratis-gratis. Gue enggak ada dong kok. Syaratnya apa, syaratnya? Gue pengen, gue juga kan bingung sama juga. Iya, itu langsung aja deh hubungin. Biasanya sih kalau Pertamina tuh kayaknya Pertamina Foundation-nya kalau enggak salah. Mereka punya foundation-foundation gitu. Kalau Kimia Pharma, ya langsung aja berhubungan dengan PKBL Kimia Pharma kalau enggak salah di bialan veteran ya. Ya, nanti tinggal di Google lagi ya. Kan gini, gue juga pernah nih kalau gue lagi ke pameran gitu kan ada bazar-bazar UKM tuh. Nah itu ada tulisan tuh binaan perusahaan apa gitu ya. Mungkin akan seperti itu ya. Karena kan kalau tidak salah nih, presiden kita juga membuat satu aturan, regulasi. Jadi, jadi semua, apa, bagian badan bisa memilih negara ini harus memberikan bantuan kepada UKM. Ada yang ngasih bantuannya itu dalam bentuk seperti tadi ya, pemodalan. Ada juga yang bentuknya bazar-bazar gitu kan. Termasuk pembinaan tadi. Ya, termasuk pembinaan tadi. Ada juga ya, ngebantuin restrukturisasi mesin. Kalau memang usaha new pakai mesin. Pakai mesin. Ada juga dari KemenPrint. Oh, berarti ini gini. Saling terkait ya. Jadi, kalau tadi BWMN kan bilang ada apa namanya pembinaan juga termasuk pemodalan, termasuk dana terbuat-betulin mesin. Nah, ternyata dikerjakan bukan oleh BWMN lagi, tapi sama Kementerian. Nah, ini memang saling terkait. Oke, oke. Dari KemenPrint itu, nah, cuman memang mungkin Bang Wem bisa sampaikan ya sama KemenPrint ya. Kalau misalnya ada channel kesana. Karena gini, keminimal restrukturisasi mesin itu jadi gini. Misalnya Bang Wem punya usaha nih ya. Misalnya, apa ya, yang donat frozen misalnya. Donat frozen itu kan perlu apa tuh? Perlu buat ngadon, alat buat bikin kue, terus perlu oven, perlu gorengan, nah itu semuanya tuh bisa di restrukturisasi tadi. Bisa kita reimburse lah istilahnya rembes, rembes lah. Gini po, berarti gue beli dulu nih alatnya nih, terus nanti belah-belah gue kasihin deh nota pembelian gue. Dia ajukan ke BWMN tadi. Iya, ke KemenPrint. Oh, ke KemenPrint, oke. Nanti kalau misalnya itu di-approve ya. Iya di-approve, tapi jangan lupa pembelian mesinnya itu harus transfer. Gak boleh cash. Gak boleh cash. Kalau cash kan Bang Wem bisa ajak, oh ini harganya 30 jadi 50 gitu kan. Oh, berarti memang tetap harus transparan. Iya harus transparan, karena harus ter-record juga. Karena nanti rekening bank kita juga dilihat. Mana sih yang waktu itu mau beli mesin, oh ini, ini, ini gitu. Kayak beli dia dari marketplace gitu kan ada tuh buktinya. Bukti-bukti ya, transaksinya. Bukti transaksi itu harus jelas gitu. Cuma memang ada sayangnya sih sebenarnya. Kenapa? Jadi gini, batas minimal untuk restrukturisasi mesin itu adalah 40 juta rupiah. Kalau lebih dari itu? Lebih boleh. Ini batas minimal. Batas minimal ya? Oh iya minimal. Cuma kalau menurut saya nih, menurut saya, kan kita kalau misalnya memang KemenPrint itu mau bantu unit-unit usaha kecil, mikro, ultramikro ya. Ultramikro mana sih yang pakai masih sampai 40 juta? Kayaknya enggak ada deh. Enggak ada. Paling juga tukang goreng kan paling besar dia butuhnya 2 juta. Atau gerobak paling? Iya gerobak, 5 juta. Paling ya paling banter 15 juta kali. Tapi dia minimal 40 juta ya? Nah itu. Itu berarti enggak masuk ke skalanya ya? Enggak masuk. Ya kan itu sangat disayangkan ya kalau menurut saya. Nah kalau yang dibawa itu, itu kemana kok? KACT tadi ya? Kalau dibawa itu ya, kalau KACT itu kan bukan dana pinjaman lunak ya, kalau itu mah hibah. Dana hibah. Oh iya oke. Dana hibah. Dana hibah juga sebenarnya banyak juga sih kayak KemenParekraf. KemenParekraf juga ada loh dana hibahnya. Tapi itu saya langsung aja deh tanya ke KemenParekraf gimana caranya. Gue tanya ke Bang Sandi. Tanya aja Bang Sandi. Bang Sandi ini, apa namanya, membina UKM itu dari dulu, sebelum jadi wagut buber, wagut reka. Belum wakut rasanya udah terjun lah, membina UKM. Pemerhati UKM. UKM juga dan menjadi mentor para UKM. Betul. Nah itu prosesnya enggak lama ya kok ya? Lumayan sih, lama juga. Jadi ya namanya juga kita ngajuin ya. Kalau KACT enggak? KACT itu cepat? Itu gimana prosesnya? Prosesnya KACT itu hanya isi formulir, terus dikunjungi rumahnya. Apakah benar memang dia usaha, apakah benar dia tidak mampu gitu kan. Apakah benar dia memang membutuhkan gitu loh. Itu aja sih kalau KACT enggak sulit. Tapi kalau untuk restrukturisasi mesin saya tuh sampai prosesnya tuh mungkin sekitar 3 bulan ya. 3 bulan ya. Oh 3 bulan banyak banget formulir yang harus diisi. Banyak banget. Tapi mau harus diikuti? Memang harus diikuti. Satu harus diikuti dan kedua kita jadi punya. Jadi kayak gini. Kayak misalnya alat yang sudah dipunyain. Alat yang akan dibeli. Dan alat yang, eh sorry. Alat yang dulu, yang sebelum apa, ya pokoknya dulu lah kita punya. Kemudian yang mau diklaim, yang mau kita reimburse ya. Sama yang nanti akan kita beli. Itu ada runtutannya. Dan itu harus terinci tuh ya. Harus terinci semua. Namanya, buatan mana, beli dimana, tangga berapa, kegunaannya untuk apa itu ada semuanya tuh. Jadi kita jadi punya. Tadinya kan kita sebodoh amat ya. Yang ini dimana, yang panci dimana, yang kompor dimana gitu kan. Langsung tuh. Begitu ada respektifisasi. Wah kumpulin tuh semuanya. Kapan dia belinya ya? Ngurut cari. Kumpulin. Jadi sekarang punya file. Oke berarti, ini salah satu apa namanya syarat mau UKM dan pedagaya itu harus satu tertip disiplin. Dan kedua, ikutin, apa namanya, pembinaan dan arahan-arahan tentunya. Biar tadi bisa dapat permodalan. Terus biar usahanya juga, apa namanya, track work juga. Dalam artian mulai dari berdiri, perkembangannya, segala macam gitu. Nah disiplin tadi ya memang diperlukan untuk para pelaku UKM tadi. Jadi jangan-jangan cuma pengen modal doang ya. Karena gimana pun juga. Harus bertanggung jawab. Pertanggung jawabannya juga ya itu diharuskan juga. Oke nih Pak Cemong. Eh jangan lupa temenan Bang. Banyak temen. Oh iya. Eh temen ya. Karena satu sasaran jualan kita itu ya orang terdekat dulu tentunya dengan temen ya. Nanti dari mereka juga akan bantu masalah. Bisa jadi reseller. Bisa, bisa banget. Jadi orang yang akan jadi reseller adalah orang yang terdekat kita yang sudah nyobain produk kita. Betul. Kalau orang yang gak tau entah berantau saya mau dong jadi reseller. Eh nyobain aja belum. Kan harus ada testimoni. Bener. Kayak kemarin nih Pak. Ada dari Malang gitu. Dia dari Malang ngeliat Youtube gue gitu. Yang mengangkat si siapa namanya Bang Sarif itu. Dia pengen dong produknya diangkat gitu. Ibu dimana di Malang. Oke. Gue lagi mikir gimana caranya mau gak produk kawan UKM kita dari Malang gitu. Biar bisa naik ya ke playlist UKM dan pedagang. Nah ternyata dia juga produknya banyak juga. Dan ternyata dia temen ke temen. Iya betul. Memang. Dan gue kenal dia itu sebenarnya salah satu grup koperasi. Jadi karena gue share apa namanya channel tadi. Jadi tertarik. Dia mau diangkat nih produknya. Yaudah nanti ini masuk jadwal gue dan gue mungkin akan terbang ke Malang. Ya tanggung jawab ya penerbangan gue ya. Kan sekarang bisa itu. Bisa video call. Bisa. Bisa juga. Kemarin saya tawarin sih. Dengan syarat gini. Dengan syarat produknya dikirim dulu. Kan harus kirim money dulu kan. Iya. Bener. Iya bener. Jadi gue mau cerita juga kalau gue belum tahu rasanya. Gue ngarang-ngarang bluffing. Gak tahunya pas di pasaran. Gimana gitu. Karena tanggung jawab gue juga entah. Gitu. Nih kok terima kasih banyak banget ini informasinya tadi. Pengalamannya. Ya mungkin. Ini akan menjadi pelajaran nih. Buat temen-temen kawan UKM. Alhamdulillah. Yang ada hal-hal positif. Yang memang kalau misalnya. Kita berusaha itu. Atau kita membuka usaha. Yang satu tadi pasti sabar ya. Sabar. Memang harus sabar. Disiplin. Terus setelah lagi jujur. Ya tadi Pak C mau ceritakan. Kayak pengajuan tadi ya. Untuk memberi mesin aja kan. Gak boleh cash. Harus transfer. Nanti dari transfer itu. Itu akan apa. Kelihatan tuh ya. Dicek. Nanti kalau misalnya. Kadang ada juga yang gini. Saya dikasih tau ya. Apa namanya. Ada yang boong. Ada yang boong. Jadi dia beli mesin bekas. Tapi ngakunya baru. Ngakunya baru. Terus di benerin tuh mesinnya. Cuman yang namanya. Apa namanya. Bukan investor. Aku sih namanya. Auditor. Auditor ya. Namanya auditor. Itu kan dateng kan. Lihat mesinnya. Dia lihat-lihat. Lihat lawang. Oke. Tadi habis break dulu. Jadi nanti. Teman-teman ada pertanyaan. Seputar obrolan gue tadi sama Pak Cemong. Itu bisa langsung aja. Ditulis di komentar ya. Mudah-mudahan. Pak Cemong nanti. Baca juga. Channel ini. Hingga bisa menjawab. Komentar dari teman-teman. Dan insya Allah. Saya juga akan. Akan merespon juga. Kalau memang saya bisa jawab. Saya akan saya jawab. Kalau enggak. Mungkin nanti saya akan. Konsultasi dengan. Teman-teman. Apa coach. Dari UKM ya. Pokoknya. Teman-teman. Jalan deh. Kalau mau usaha. Ya. Jangan. Harus mulai. Harus mulai. Kalau memang mau. Melakukan usaha. Gitu. Kalau mulai. Dan disiplin. Yes. Yes. Kalau enggak mulai. Kapan selesai. Kapan lagi. Jadi enggak punya-punya usaha. Gitu ya. Oke. Pocemo terima kasih. Ini waktunya. Terutama ilmunya. Saya masih belajar juga. Pada siapapun saya akan belajar ya. Ada hal yang banyak belum saya ketahui. Ternyata saya dapat dari teman-teman UKM. Seperti Pocemo ini. Kita doain juga. Semoga usaha Pocemo dengan. Ini. Lemundinya. Ya. Kalau teman-teman. Mau dapetin ini. Gimana nih Pocemo? Oh ya. Kita ada di marketplace. Kita ada di Tokopedia. Udah ada ya. Di online shop. Oh online shop. Di GoFood juga udah ada. Harganya sekitar 15.000 rupiah. Per botol. Oke. Kalau yang untuk di apa. Toko atau apa. Yang bisa lantung tuh. Ada di gerai. Gerai snack sehat. Jagakarsa. Jalan Jeruk. Oh Jalan Jeruk. Oke. Itu tuh bener tuh. Itu pusatnya jualan makanan-makanan. Kayak Frozen Food. KM. Itu Bu Haji Yahya tuh. Nanti saya akan bawa acara. Ibu Haji Yahya. 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 Nah itu. Kalau gue main Ibu Yoga soalnya. Jadi nanti kita belajar lagi disana. Bagaimana. Membesarkan reseller. Karena. Beliau ini resellernya banyak banget. Iya betul. Termasuk dia produk lo ada disitu kan. Iya. Dia reseller saya. Satu lagi Bang Moe. Eh masih ada lagi. Oke. Lanjut. Kalau di apa yang ada di sekitar Kebayoran Baru. Itu bisa ke Nour's Corner. Di Jalan Jenggala 2 nomor 9. Eh dekat Senopati ya. Iya dekat Senopati ya. Di situ ada restorannya. Eh sorry. Ada cafe. Cafe. Namanya Nour's Corner. Kapan-kapan. Kapan-kapan. Eh gue udah berbakal disana. Bukan kapan-kapan lagi. Nah itu salah satu tempat favorit gue. Untuk ngobrol-ngobrol ya. Karena memang tempatnya sangat bagus. Terus. Eh gue jadi promosi Nour's Corner. Tapi kabapan dia. Beliau sering bantu gue. Untuk ngasih tempat. Ya. Oke. Terimakasih Coach Emom. Abrolannya saat ini. Insya Allah berguna buat kawan UKM dan pedagang. Di playlistnya YouTube Bang Owing Channel. Oke. Bila itapir wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.